Kurus, dekir, tukang ambil layangan, aku dimana, jatuh, kecebur, koregan, apa-apa Jadi dia selalu berpikir, Ma, aku gak mau adik aku seperti itu Siapa orang yang paling berjasa di hidupnya Oki, perjalanan karaoke, sampai sesukses sekarang Sampai aku tuh udah jadi artis, tapi mau beli mainan aja itu, sampai mikirnya tuh harus beribu-ribu kali Paling gitu doang, paling di dalam doa gitu, aku gak pengen mereka yang bener-bener sampai hatinya kesakitan gitu Aku gak mau, jadi nyokap bener-bener yang gak mau, aku bilang yaudah aku minta maaf, ampun, nafas, segala macem Tapi akhirnya saat itu juga di maafin, nah kebetulan acara itu pake efek nangis-nangisan juga kan Kau wawancarin orang, jadi gue wawancarin orang bukan sedih orangnya, gue kan jadi yang tadi gue ingin Ayo coba hidupnya, aus banget hidup lu Ya lu? Lu kenapa ada dia? Ini rumah siapa? Gue? Ada lu? Ini rumah siapa sih? Hahaha Lu bukan... Sampai, saya ada dimana ya? Gak betul ya? Kamu selain itu dimana? Dia ada Oh saya di bawah nungguin Darius Saya dimana? Gak 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 Tuhan Gak Hanya dari skotumbu gandeng Nah Gak Kalau kita paling sering ketemu Saking sering ketemuinya Setahun sekali tapi gengs ya, biar ketemunya setahun sekali ngobrol bisa berapa jam? ngobrolnya bisa lebih dari obrolan membahas tentang RUU yang ada di DPRNPR ya gak ada makanan di kosong eh musuh episode hari ini saya mengundang ibu-ibu dari pengajian mana tadi? mereka kan pake reviewer tuh oh bener karena kalo nge-review itu bukan hanya sekedar nge-review kalo buat aku sih mereka tuh udah ngirimin produk mereka itu adalah sebuah keseriusan gitu jadi aku nge-review ga sebarangan aku bener-bener niat juga seperti mereka mengirimkan pake topi ada yang lebih lebar lagi dan ditampah ga? gak ada ya? kacamata, kacamata bu hengok ini coba gua ajarin dong, biar gua nge-reviewnya keren gitu nih, oke yuk nah, tapi sebelum mungkin biar-liar Abdul ya liat Oki gayanya kalo lagi nge-review kayak apa ya kan dengan topi-topinya yang makin gede banget nih, kita liat nih ya ada, Shay? ada ih, lemah nge-pen banget sama saya bu, bukan lagi iya, makasih makasih bakmi ayam ndut sukses untuk bakmi ayamnya dan juga si basonya semuanya approve fontennya serata karena kita review langsung nih ya lu ajarin gue tapi kalo review biasanya ya standar kalo Yume kan gitu iya banget guys ini kayak meninggal kalo Yume gitu lu aja sono begitu ini ada apaan aja bu ini gue menunya ya ini ayam gulai ini ada ayam pok ayam bakar bakar rendang ini dendeng batoko dendeng batoko ya, oke guys, gini pertamanya aku dapet kiriman dari Padang2Go yeeey kalian mau follow instagramnya karena mereka punya menu yang beraneka ragam jadi makan siang kalian gak mau bawa suncat itu-itu aja mungkin hari Senin rendang hari Selasa ayam top hari Rabonya adian lembat toko bisa ganti-ganti ya kan harga dijamin masuk akal anaknya tuh gak bisa buka plastik ya lah gak bisa sultan banget yeee 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 bisa bisa tuh biasanya gak pernah bisa juga bisa hahaha 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 udah gego gak bisa malah gak bisa buka plastik bisa hahaha hahaha iya kalo makan padang itu bu harus dicampur-campur gini bu ayam aduh sampe hahaha ibu kenapa gak dituang-tuangin udah makan lah bener-bener lu kan hahaha yaudah jadi guys ya ini dituangin ya tadi gue bisa buka ya ini bisa gak hahaha tadi tanpa sana hahaha ini ayam gulanya kita masukkan ayamnya tuh udah di suwir-suwir gitu ya di suwir biar gampang makannya langsung cukup masuk-masuk semua ke dalam mulut ya kalo mau mesin gitu dimana sih bu langsung aja follow instagramnya di padang2go kalo mau makan langsung bisa juga dong bu bisa langsung datang ke M-Block Spain bener lama banget tuh gue udah lapan banget ya udah udah makan ya udah makan ya udah makan udah gitu kita udah taruh semuanya disini guys rasanya seperti apa let's try oke jadi semua sudah kita taruh di dalam mangkuk hahaha hahaha gak cocok banget tuh gitu ya nah kita udah masukin semua yang di dalam mangkuk kita aduk-aduk aduk-aduk let's try hahaha apa aduk ayo langsung kita cobain ini suapan pertama bismillahirrahim terima kasih gak ada ciris-cirisnya lu kalau orang tuh pake cing gitu ya olah corona bu eh iya juga sih terus gitu ya hahaha mhm 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 hahaha 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 dia punya bumbu kayak rempah aduh panas dia rasanya tuh begitu masuk di mulut mau diam dulu jangan kemana-mana abis itu kita kunyak-kunyak-kunyak baru tuh go ya ke bawah ya bener gak hahaha baru turun ke bawah tuh tuh go ya kan udah gitu dia punya rasa juga pemain beneran ini yang dipake semuanya fresh bahan-bahannya gak tau ya terlihat dan terasa sayur-sayurannya juga begitu hmmm masih krius-krius nih ya coba dicobain nih tuh warnanya aja masih cantik banget karena kalau yang namanya masakan padang itu tuh bisa terasa nikmatnya kalau semua bahan-bahannya fresh panci 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 ya panci tapi juga gak mentah tapi gimana gitu bo ya Allah krius-krius makan aja krius-krius krius-krius alhamdulillah kenyang say alhamdulillah alhamdulillah terimakasih barang siapa yang memberi makan kepada apa orang lain maka akan berkah insyaallah amin 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 ini apa lagi ini ada kopi oh maha what is it itu ini usaha juga yang hadir gara-gara pandemi oke jadi kan memang kak selama pandeminya kita di rumah aja ya jadi gue juga berpikir apa mikirin lah apa sih yang bisa dilakukan bener karena ya daripada lu diam aja ngapa-ngapain ya kan pusing mikirin pandemi kelari kapan yang lainnya sama dari yaudah selain renovasi rumah ya kan keren banget loh luar biasa loh aku merasa ada di Eropa mana gitu kan bye eh bener temanya-temanya New Zealand terus jadi terus akhirnya akhirnya kan tadi bikin apa ini tuh kayak omahan 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 kicang itu kan terus ada ayam kayak bikin lah kopinya juga gitu kan kan ini bisa menjang si padang tumbuhnya juga bener cuma belum banyak yang bisa di develop berpikir karena yang jaman sekarang kita memang harus kreatif kalo enggak gimana caranya supaya bisa menghasilkan gitu apapun itu kalo misalnya perjalan di entertainment misalnya udah berkurang kan kita harus punya penghasilan bener maksudnya 30 yang harus dihidupi ya kan sekolahnya masih panjang gitu enak gak? oke makan yang macet apa ini brown sugar kok yang macet nih macet sih siang-siang gini guys karena kan ini lagi hits banget ya kopi-kopi kayak gini ya banyak banget memudahkan kita juga untuk yang gak pergi yang biasa nongkrong misalnya di gedebak apa kape gitu kan ya kan secara kita gak bisa berkumpul-kumpul nah bisa nih dilupakan kalo ngelola Oki ya emang kayaknya gak pernah bisa kalo kita ketemu setahun sekali jadi sebenernya kita deket itu dari 2010 kan berapa tahun tahun sebenernya kenal Oki kan udah lama secara dia jadi atus dari kecil ya kan nong kalo di google kalo dicari ya Oki tuh tuh karena memang gak ngelola om Boca hmm itu dari dulu sih dari umur kalo itu sih kelas 3 tapi sebenernya sebelum ngelola om Boca itu aku udah di TVRI yang aku bilang pas Zoom sama Om Deddy Yusuf hmm produksinya Om Deddy Yusuf di kelas 1 SDI itu aku udah ikut untuk TVRI hmm jadi artis ibu jadi artis kan gitu kak hehehe jadi ya apa ya namanya ya karena emang dari dulu udah banci tampil kali ya emang dari kecil udah kesenetan dan itu mama support ya support karena sebenernya dua kakakku yang tadinya masuk sanggar sanggarananda itu kakakku dua-duanya belajar sianggar hmm terus ternyata waktu itu kan aku masih TK terus karena aku cuman dateng latihannya cuman main-main aja gitu gak ikutan latihan cuman nganter kakak doang terus yaudah pada saat itu aku berpikir pada saat itu aja begitu oke latihan gitu kata Mas Aditya terus aku bilang nanti aja aku udah kelas 1 gitu oh nah begitu kelas 1 HD beneran gue baru naik kelas 1 HD hari minggu kan biasanya latihannya gue udah pake trainingan katanya pake trainingan kemana lu kata nyengkap gitu hehehe mau latihan gitu yaudah latihan dari aku udah punya talent gitu dari aku emang lucu aku tuh model kok dia lucu tuh gimana kamu tuh ya Allah udah bergaul lama aku gak paham iya 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 bergaulnya sama temen-temen aku tuh yang weh betawi pasar minggu penjaten gitu kan jadi ketemu ya ini gue kerjain tinggal penjaten loh dimane lo ternyek pasarma brimog nah rumah gue kan di balang kakak punya gue kan anak kompleks saai gue anak brimog temen gue semua waduh kadang-kadang bapanya juga gue temenin tuh hahaha gue anak brimog banyak banget tuh nah terus udah gitu TKSD gitu terus kakakku tuh yang dua tuh anaknya alim-alim manis-manis lebih ke jawa gitu lebih ah normalnya gitu ya jadi makanya gue disangka banyak orang disangkanya gue tuh orang betawi gitu karena dari saat mulai dari kecil pun ngomongnya udah sangat medok betawi bukan kenceng kayak misalnya gini oke iya ma gitu hahaha udah bukan iya tapi iya ma gitu hahaha kok adik kita ngomongnya gitu gitu bingung kadang gak belak banget gitu kan lumayan keluar kalau udah keluar baliknya maghrib jadi dipanggil ayam pulang ayam karena pas maghrib pulang hahaha jadi gak ngaku kan ayah pulang tanda maghrib ya kesen banget budona udah gitu hitem kurus dekil tukang ambil layangan akut dimana jatoh kecebur koregan apa-apa jadi dia selalu begini ma aku gak mau adik aku seperti itu gitu kata kakakku hahaha hahaha enak kami malah jadi kaya kan gak ngerti ya wey hahaha 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 say tukang kampung say alaak mau sempatnya tukang-tukang lah lagi iya maksudnya dari justru sebenernya kakak-kakak dulu kakak dulu yang di dunia itu acting per-acting gak sesang gak ternyata rajikilo ya iya gak tau kan memang kata Tuhan kan semua pasti udah ada jalannya betul aku sempatnya udah berapa puluh tahun tuh jadi ertong 29 kali ya pak 29 tahun yang satu istri umur berapa sih wah kalo gua sebutin umur gua kecil hahaha tinggal dilundurin luang kan ya 29 tahunnya kurang lebih lah gak usah sebut juga hahaha gitu luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa lu 29 tahun lu jadi apa aja ya ngitungnya lama hahaha tapi sebenernya kalo sebenernya kalo orang bilang nanti pelawak itu tapi lu sebenernya gak dibilang pelawat berat komedian atau berat kalo gua dibilang pelawak komedian itu berat lu seneng dibilang model ya cin didapat karena gini pada dasarnya kan kalo dari awal dari lenong pasti orang nyakanya kan pelawak ya gitu pemain lenong itu kan lucu gitu ya tapi kalo buat aku pribadi gini gua tuh gak lucu-lucu amat tapi mungkin karena cara ngomongnya yang bikin orang jadi ketawa atau apa gitu jadi buat aku pribadi kalo pelawak itu emang harus yang idenya tuh brilian banget setiap gerakan setiap apa dia tau gitu harus dibawa kemana arahnya arahnya setiap apa namanya yang sedang dia jalankan gitu nah buat aku aku gak se kreatif itu tuh aku gak se cepet itu tuh gitu jadi bebas lah dibilang apa kalo iya seniman kali ya seniman bisa semua kan oki ini termasuk seniman yang multi talenta pernah punya album juga kan album waktu single sih album waktu kecil album waktu kecil album gile udah terus sama kiki boboho bikin album juga lagu-lagu jawa terus kalo yang kemarin ini sih terakhir lebih ke single aja karena itu kayak eh eh kalo gitu salah salah itu mau bukti gila lo salah jangan hanya bicara oh jangan hanya bicara bener dedikasi untuk indonesia oki lo ma dedikasi untuk indonesia luar biasa main film main film gak enggak enggak aku gak main udah kenapa gak main kan udah kesini kan aku udah gak gila-gila enggak enggak yang versi Tina Tune itu kan oh iya iya tapi bisa dia sibuk sekolah juga gini-gini S2 loh kenapa berpikir sekolah ini sekolah hukum jadi gini kalo itu kecelakaan pada dasarnya iya kan jadi padasa aku SMA iya Allah gini 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 ngawak berarti gue jadi pada saat SMA justus banget gue juga naagah waktu SMA itu Saya anak IPA, Bu Wow, amazing Ginter berarti Saya juga hampa gak habis pikir Gitu kata saya Bukan, karena saya pikir-pikir Kalo saya lagi praktek Di lab gitu Kayak keren ya? Bukan, semua pada pecah sama saya Saya malah jadi anak IPA Tapi pada dasarnya waktu itu Emang tertarik banget Masalah biologis, Bu Ternyata gue belajar Sepenuh hati, apa, 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 apa Tidak masuk Serius, Bu Padahal sekolah rajin, gak pernah gak masuk Udah pokoknya paling depan Pas segala macam, karena udah liat banget Walaupun artis, tapi rajin sekolahnya Rajin, Bu, saya dari kecil, walaupun jadi artis Kalo gak sekolah, malah Kaya telat aja saya nangis, Bu Itu penting banget, banyak banget anak-anak yang mungkin Jaman sekarang banyak banget pengen jadi artis ya, Bu Dan akhirnya tinggalin sekolah Itu gak boleh, itu gue gak selalu bilang sama anak-anak sekolah Pendidikan tetep nomor satu Apatuh, gak pernah jadi apa, tapi tetep sekolah itu Karena itu basic Iya kan? Pokoknya tugas utama kita Yaitu pelajar, jadi anak sekolahan Jadi kalo yang lain-lain Aku balik lagi ke belakang Waktu kecil tuh kalo aku misalnya bangun Suka sama nyokap, karena gini Capek nih, kesian gitu kan Dibangun ini tuh agak mepet, biar gak terlalu kepagian Karena kesian, biar tidurnya enak gitu Begitu aku ntar bangun Gigi bangun, pas aku liat jam itu Gataunya udah mau menunjukkan jamnya masuk sekolah Masih lama sih, setengah jam lagi gitu ya Itu gue ngamuk, mama aku telak Gue susut, 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 susut Dalam rumah gue bisa gelinding-gelinding setengah jam sendiri Akhirnya kan telak jadinya ya Makanya pas sampe sekolah pun Yaudah aku tuh tanya boleh, tanya deh temen aku deh yang SD Gue duduk tuh paling depan Gue ngomong apa gue? Mak ibu gue aneh, nyana tuh Kalo di rumah kan gak pernah belajar gitu kan Kalo orang at times udah stress gitu Gue membaris stress-stressnya Kata ibu gue, lu udah belajar gitu Setiap di ingin, udah, udah gampang Udah gampang, udah gampang Ibu gue bingung kan Eh kayaknya gue liat temen-temen lu pada pegang buku Belajar, kenapa lu gak belajar? Kalo aku mah, aku tuh duduknya paling depan Jadi aku perhatiin guru, abis itu aku inget-inget Nah aku gak bisa tuh kalo abis itu aku baca-baca malah jadi keder Jadi gue duduk paling depan, gue dengerin Gue bodoh banget temen gue yang lain denger apa kagak Jadi itu Alhamdulillah Gak masuk kan? Hahaha Alhamdulillah abu, lilain gak jelek Gitu lah maksudnya Nah ya kan, naik kelas ya Terus sampe bisa, waduh Dan akhirnya kuliah, jadi SMA tetep IPA Tapi begitu mau masuk kuliah, gak masuk dokteran Masuk, stress Kata kakak gue bisa gila nih adek gue Karena gila-gila pengen masuk ke dokteran Ngotot-ngot Sampai udah beberapa universitas juga cobain Gitu ya, udah set 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 Emang bukan jalannya kali ya Saat itu aku bilang Yaudah, aku kata nyokap kuliah aja dulu Terserah ambil apa nanti ke dokteran Cobain tahun depan lagi kan Akhirnya ikut UMPT juga gak masuk juga Terus akhirnya aku bilang, yaudah Ambil aja hukum Bener gitu, iya Yang penting tahun depan pindah ya ke dokteran Pokoknya gitu tetep gitu Boleh jalanin hukum, tahun depannya nyokap tanya Ini jadi gak? Oh enggak loh, sampai yang hari udah bikin mau kalah Hahaha Gila, ayo Sayang-sayang Yaudah, abis itu S1 nya hukum Terus keenakan yaudah Ambil S2, ambil hukum bedana juga Udah deh Empat, ya kan? Satu alma mater Satu pro-pro-pro-li Yeah Jangan sama kita cuma S1 deh, S2 ya Pak? Dika Dika dulu lah jangan ini Tapi satu hal yang pasti kan memang Oki Bisa jadi seperti sekarang Pasti karena banyak support dari keluarga kan? Dan aku tahu banget Ya kita ada temenan dari 2010 Aku tahu ini 10 tahun Walaupun ketemunya jangan Tapi Selalu kalau ketemu Ngobrolnya itu intens banget Walaupun gak Aku sebenernya tahu tentang Oki Termasuk masalah-masalah dirimu ya Dan dia kalau lagi bete Tahu kenapa dia gue ya Pak Teren Wuuuuh 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 Padahal ilang, ilang, ilang Begitu nangis-nangis ke dia Ember Memang saya penumpahan masalahnya ke saya Tapi gak apa-apa aku sebenernya Karena dia ada seperti ade sendiri Gitu kan Habis kalau mau ke Mbak Ayu Ke Mbak Ayu Ke Mbak Ayu Ntar malah dibacain masa depan gue ya Didengerin Kalau ke Mbak Ayu ya Mbak Ayu Mbak Ayu Mbak Ayu itu kan Mbak Ayu Karena emang waktu aku Aku habiskan tuh bersama nyokap Dari kecil pun Yang anter nyokap Yang jadi manajer Yang mulai dari gak ngerti masalah kontrak Di dalam dunia entertainment Gitu Mana akhirnya bisa tahu Oh kita ini yang namanya kontrak Harus doing solution Gak bisa diberatkan Gitu gini Itu dia bisa merubah semua Padahal Padahal waktu itu gue udah jadi orang hukum sebenernya Tapi ternyata yang lebih detail tuh nyokap gitu Jadi bener-bener tahu yang jantung bangunnya Kita sama-sama sih menurut aku Jadinya Ya Nyokap lah yang paling tahu Kondisi aku Dari kecil emang Berkarir itu seperti apa Emang yang ngebangun itu adalah Mama gitu Makanya Mama tuh jadi orang Akhirnya garda terdepan deh buat Oki Dan termasuk sekarang Oki juga termasuk jadi orang yang paling Jagai Mama banget Jalan sampai Mama Ya Hmm bener Dan kalau bicara Mama tuh juga termasuk Pinter banget lah ngatur uangnya Oki Iya Kita tuh sebut Mama tuh di rumah Direktur Keuangan Oh Begitu Karena gini Mungkin kalau Di Zaman dulu nih ibu ya Namanya Kalau aku Pada saat itu punya uang Pasti kan pengennya Oh gue punya duit nih Punya duit nih Mau apa aja yang Yang mau Wah gue harus pending Harus 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 gitu Jadi Zaman dulu pun tuh Mama udah Ngajarin nanemin untuk Nabung gitu Dan bener-bener Kalau Masa depan kamu tuh Nanti tuh Akan lebih baik Kalau nabungnya sekarang gitu Jangan dibuang Buang Begitu aja uang Capek-capek cari uang Dan sebagainya Sampai Aku tuh udah jadi artis Bu ya Aku tuh udah jadi artis Tapi mau beli mainan aja Itu Itu Ampe mikirnya tuh Harus beribu-ribu kali Jadi dulu pernah ada di Plaza Senayan Toko Mobil-mobilan Aku tuh kan anaknya tomboy banget dulu Ada toko-toko Tamiya gitu Terus ke Plaza Senayan itu diajakin sama Tim Sangkat Ananda Sama Kak Adi Sama Tim Melang Boca Terus yang lain udah pada jalan gitu Kesana Aku ngeliatin di depan tokonya Terus dulu Ngeliatin aja Ngeliatin aja Nyongkap kan malu Udah ayo Itu temennya udah jalan Ayo Nanti beli Nanti beli Nanti kalo udah punya uang beli Hah? Beli mah? Iya Kalo udah punya uang beli Terus gue masih liat di radio Kan malu ya Orang di depan Kalasnya aja Nanti beli sepuluh Lima Tujuh Ape gitu ya Iya iya Nah udah tuh Baru gue mau jalan Selalu kayak gitu nyokapnya Lu harus semangat Makanya semangat Kalo misalnya ini tuh Hafalin naskahnya apa Kayak gitu-gitu Semua pembukuan Mulai dari gue kecil Pokoknya mendapatkan uang Dari kecil itu Sampai sekarang Mau lima perak 25 perak Dicatat sama dia Dicatat sama dia Kamu ngambil buat apa Buat apa Kepentingan apa Itu dicatat Dan menurut aku Wah segitu besar pertanggung jawabannya Nyokap Dan nyokap tuh gak pernah Maksudnya Buat dirinya dia Gak yang Mah mau apa Ya udah Ntar aja kalo diskon Pasti dia gitu Gak akan mau dia Dia bukan termasuk yang Emang Istilahnya apa ya Kata kasarnya Mungkin memanfaatkan Apa yang diberikan anaknya Ya udah yang dia Banyak juga kalo kita liat Artis-artis Jadi gitu Banyak orang tuanya Yang memanfaatkan itu Padahal kalo liat Mamanya Woki Perjuangannya Ya aku tau banget juga Gitu Kayak Sampai sedetin itu Sampai Uang tuh bener-bener Dicatat banget Padahal dipikir ya Rezeki anak Rezeki orang tua juga Itu Aku kan Maksudnya aku selalu berpikir Bahwa yang Aku cari ini Buat keluarga Buat orang tua Buat jaringan mereka Tapi ternyata Justru Kebalikannya Mama berusaha Untuk ini disimpen ya Buat masa depan kamu Nantinya Jadi nanti kalo udah tua Gak capek kerja Udah waktunya seneng-seneng Udah gitu aja Tapi ada gak Yang pernah Mama Minta Atau Berharap sesuatu Mawki Udah Dia udah tau Kenapa Kenapa gitu Dia pasti akan nanya Dan aku termasuk orang yang Sebenernya tuh Memang sangat terbuka Misalnya aku dari mana aja pun Pulang ke rumah Pasti cerita Tadi ngapain aja Begini-begini itu Bisa ngobrol bisa sampai pagi Bu Dona gitu Dan gak mau ada yang sampai ditutupin Bener-bener Ya terbuka biar Mama tau Aku ngapain aja Dan bagaimana aja Dan gak denger dari orang nanti Takutnya Salah paham Apa dan lain sebagainya Apa lagi yang harus dipikirkan Apa yang membuat kamu berat Karena Percuma kalo Mama doa Terus ternyata Kamunya belum siap Atau apa Itu gak akan nemu Nanti gak ngeklik Jadi doanya harus sama-sama Pasti dia akan bertanya seperti itu Dan buat aku Jangan sampai Ditanya sih ya Kalo bener-bener yang Aduh nih Kalo cerita namanya beban gak ya Gitu baru aku tuh diem Tapi kalo misalnya dia Udah ngerasain ada yang gak enak Pasti dia nanya ke aku Aku gak pernah minta neko-neko Termasuk masalah pribadi aku Itu tadi Makanya masalah Kapan nikah Apa segala macam Karena balik lagi Toh yang ngejalanin Anak saya Silahkan Kamu tinggal pilih Apa yang Menurut kamu yang terbaik Dan bagaimana Mama coba tinggal doain aja Mama tinggal doain aja Mama tinggal doain aja Ada gak satu Satu momen Atau satu kejadian Yang Oki ngerasa Aduh Gue nih Bikin Mama sedih banget Ada banget pasti Setiap hari sebenernya ada aja lah gitu Setiap hari Ada kesalahan yang kadang tuh Aduh Ntar lu dong apa Itu gue langsung kepikiran tuh Aduh Waktu tinggal dikit lagi Gak ya Apa-apa Kayak gitu Jadi buat aku Ini gue manfaatin momen-momen ini tuh Bener-bener bareng nyokap-bokap Gak mau kebong sama sekali Makanya aku gak mau berusaha Kayak Wah gue harus nih usia gue udah segini nih Gue mau nikah Gak Aku gak mau itu Biarin aja aku sama-sama mama Papaku dulu Bersama-sama mereka Dan aku percaya suatu hari Tuhan pasti ngirimin aku jodoh yang terbaik Dan Tuhan gak mau Gak mau Ngeduluin Apa yang jadi ketetapan Tuhan Makanya aku bilang gitu Gak tau aku gak pernah kemana-mana Atau gak pernah yang tipikal bergaul Bagaimana-bagaimana Karena buat aku Tiap detik waktu bersama mereka Itu harganya luar biasa Aku takut Aku takut gak bisa ngerasain hal itu lagi nantinya Aku selalu berdoa bahwa Jangan-jangan ambil mereka sebelum ngambil aku Karena itu adalah hal yang paling aku takuti Karena kekuatan aku Kaki aku cuma ada di mereka gitu Tapi ada satu hal yang mungkin Itu tuh bener-bener bikin mama sedih itu Adalah gitu kemarin Ada hal yang bener-bener bikin Nangis banget gitu Aku gak pernah lihat Ya sebegitu nangisnya Dan sebegitu Marah Dan kecewanya gitu Biar bagaimanapun ya Kita jadi anak yang harus bisa nenangin Mama, Papa juga gitu Aku berusaha mengejelasin juga Bagaimana masalahnya dan lain sebagainya Dan Sebenernya bukan datang dari kita ya Bukan dari aku Datang dari orang lain gitu Jadi yang kita gak pernah mau punya masalah sama orang lain Makanya belum Aku tuh sebisa mungkin Kalau misalnya mau tidur pun Naik ke atas Aku Pamitnya mama Maaf lahir batin ya Maafin aku ya Pasti aku selalu bilang gitu Karena aku takut gak tau kapan kita Aku tuh Khususnya aku bisa Ini udah berbakti belum ya ke orang tua Ini ada yang salah gak ya hari ini Aku nyakitin perasaannya gak ya Ya anak kan orang tua gak pernah mengomong kan Kalau rasanya bagaimana gitu Ya Paling gitu doa Paling di dalam doa gitu Aku gak pengen mereka yang bener-bener sampe Hatinya kesakitan gitu Aku gak mau Iya Apa masih ada Masih sehat Dan mungkin Ini saatnya Untuk Paling gak bisa membahagiakan mereka Karena aku udah gak punya doa Oh paling kan Dan Kadang Sedihnya adalah Ketika kita berusaha menjaga semua Tiba-tiba Ada aja yang dari luar Tapi aku yakin mama Mama tau Mama tau Oki Mama tau anaknya Seperti apa Aku tau banget Oki anak yang sangat berbakti Dan aku pasti bangga banget Sama Oki Sampai Oki Bisa seperti sekarang Itu juga Mereka Berkat doa mereka juga Iya Dan mereka akan selalu Support apapun yang Oki alami Senang Susah Ya mudah-mudahan Pasti doanya bisa Bisa dapati judul yang baik Amin Bisa sayang bukan sama Oki Tapi juga sama Oki Orang tua Keluarga Aku tuh dari dulu Walaupun aku mungkin Dari kecil sudah Tahu Artinya Walaupun itu menjadi hobi Tapi alhamdulillah Dapat bonusnya Adalah dapet honor Misalnya aku bekerja Gitu Dengan sesuap Pesenangan aku itu tadi Orang tua aku tuh Khususnya mama tuh Tidak pernah memilih-milih Ini anaknya mana Yang Apa namanya Pili kasih Gitu misalnya Ini kan dia capek Ini dia nyari duit Atau apa Enggak Tapi ya itu Kalau aku salah Aku pasti ditegur Gitu Aku pasti ditegur Gak ada pilih kasih dan Buat mama juga dirumah Kalau saya salah Kalau orang tua salah Diingatkan juga Nah makanya itu yang buat Kadang-kadang aku suka gini Ya emang kayak Tom & Jerry sih Kita berdua Sangat kayak Tom & Jerry Pernah ada kejadian gini Aku mau berangkat ke syuting Gara-gara harus datang ke sebuah Acara dulu sebelum syuting Itu kalau gak salah Prescon atau apa Aku tuh udah gak mau Tapi memang wajib Harus datang presconnya Cuman itu membutuhkan waktu Yang ngeburu-buru Untuk ke life yang satunya lagi Nih Kan aku nyetir sendiri Ya Wanita perkasa Gila Itu aku jadi strep Waduh di jam berapa Jadi saking aku sebel Tiba-tiba Batonya macet Aku sel Tuh kan mama sih Batonya ini Ngapain ngambil Apa harus Prescon Emang mau mama Makan orangnya Mau gini-gini Nah jadi disitu Kayaknya terjadi miskomunikasi Yang bikin sama-sama sensitif Itu mama aku sempet Kayak marah Dan pengen turun gitu Yaudah syuting aja Sendiri Jangan marah-marahin gue Gitu kalian teman-teman Terus aku langsung Ya Allah kesofrol aja Itu tuh aku langsung Ya Allah Untung langsung sadar Cepet gitu Jadi nyokap bener-bener gak mau Aku bilang Ya udah aku minta maaf Napa segala macem Tapi akhirnya Saat itu juga di maafin Nah Kebetulan acara itu Pake efek nangis-nangisan juga kan Kau wawancarin orang Jadi gue wawancarin orang Bukan sedih orangnya Gua kan jadi yang tadi Gua nangis-nangis Gua udah Diannya sampe pulang tuh baru Aku paling takut Kalo nyokap masih marah Gua masih Oke Tapi kalo dia udah diem Aduh Gua nangis-ngangis Gua nangis-ngangis Gua nangis-ngangis Gua pernah tau namun niwaku ya Karena kayak mamaku kan Meningannya pada saat Ibu ya Besok paginya udah gak ketemu lagi Gitu Dan itu juga hari itu Aku kesal Berantem Marah gitu Jadi itu kayak yang Gak sempet Gak sempet Gak sempet Maik baikan Atau minta maaf Mata-mata Semata-mata kita jadi Kalo mama tuh bilang Bukan kata materi Tapi Berbakti itu apa sih Bukannya Bukannya Lu bikin gue seneng dengan Woh Beli apa Beli apa No engga Tapi gimana rasanya Jadi orang kuat kan Ya itu tadi Banyak nahannya mungkin Atau apa Jadi gua tak mau Berbakti itu Kayaknya kita gak akan pernah selesai Gitu Mau kita bangunin rumah Mungkin dengan pilar emas Pun Kita gak bisa ngebalesnya Karena kalo Itung-itungannya kan Untungan Tuhan Itung-itungan orang ku Beda sama Itungan kita Jadi anak Nah Itu dia gak akan dibayarkan Dengan apa Iya Kenapa jadi nangis Hahaha Ada ngomongin orang tua ya Karena aku tau banget ya Gimana Sama mama tuh deket banget Dan itu Setelahnya berasa banget Aku juga seperti itu Yang selalu support Buat karir Dan segala macem Tapi ya Mudah-mudahan seharus Amin Bisa selama mungkin Sama abad Ah iya Pengennya cuma gitu doang Aduh Aduh Ya ampun Sehat-sehat ya mama ya Sama papa Oki Sama palupan Saya jadi gimana gitu Ya kan Ponex ya Hahaha Ini acara bikin mewek juga Hahaha Tapi gak apa-apa Mudah-mudahan bisa menginspirasi Supaya kita semua selalu hormat Dan berbagi sama orang tua Iya Apapun kita kan Kalau kita Suka 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 Karena Mata papa sakit juga oke Gimana Wah itu sih Pas lagi ulang tahun itu kan 12 teng Dapat surprise Yang Wuuuh Bikin hati tuh Bener-bener Gantiin aja Dengan apapun Gimana caranya Supaya Papaku bisa Sehat lagi gitu kan Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Cuman ya itu tadi Ya kalau dulu mungkin orang tua yang Sabar sama anak Sekarang Kita Kalau bisa kita deh Iya Kalau bisa kita yang harus lebih banyak Karena mereka jadi banyak Jangan mereka terus yang ngerti kita Iya Sepu Bisa dibilang sepulah gitu Papa kan gitu Dan mama gitu Tapi Buat aku ya itu Pengennya sih ngeliatnya semuanya Kalau di rumah Kita kan bertiga Suasana rumah hangat Iya Yang membuat rumah jadi Tapi sepi banget Nah itu dia Kalau bapak gue diem-diem aja Ma Nah kok pada diem-diem aja Jadi bener-bener aku tuh Kalau di rumah bener-bener nikmatin Suasana ramenya mama Suasana ramenya papa gitu Karena Jujur terus doang Aku di rumah lebih banyak diem Daripada momen Iya Dan waktu kan juga tipikal orang yang Kayaknya nikmatin semua waktu Kalau memang pas lagi waktunya libur Ya libur bener-bener Ya kayak pandemi Di rumahnya ya di rumah aja Gitu Karena memang nanti pada saat yang harus kerja Ya tiap hari harus kerja Gitu kan Jadi memang tipikal orang yang gak ngoyo Gitu Ya semua memang udah waktunya Yaa Ya Dan aku liat Selalu dan makanya dia Karena dia konsisten Karena dia selalu Kalau bekerja Waktunya bekerja Profesional Disiplin Dan melakukan semuanya dengan yang terbaik Makanya karirnya bisa bertahan Sampai sekarang 29 tahun GENK Ini mau ngasih saw ya bang Kalau ngasih cofi ya itu sudah sempurna Karir Aku sih orangnya Suka mengagetkan ya Jadi aku tanpa planning Hidup aku selalu tanpa bedanya Itu ada baik kayak ada buruknya gitu. Jadi buat aku gini, kalau misalnya berplanning, kadang-kadang aku gak sesuai ekspetasi itu tadi tuh, suka jadi yang kepikirannya lebih parah gitu. Nah kalau aku sih, aku ngejalaninnya berjalan aja lah, nanti apa yang ada di hadapan aku, tantangan baru apa lagi, pasti aku akan terima. Jadi let it flow aja, termasuk juga karya. Let it flow. Tapi kalau jodoh, let it flow juga gak? Let it flow. Nah kalau ngomongin jodoh kan biasanya kalau orang gak lebih parah, coba ya kalau dia kan sukses iya, cantik iya, model ya kan. Tapi bisa masak gak kira-kira? Kalau jodoh, kalau cari calon istri yang ini kan paling sempurna, bisa masak juga. Nah, kalau sambil ngomongin jodoh, ini enak, ngomonginnya sambil masak ya. Kita tantang, kita tantang, katanya jago ya kan. Pake lagu ayam jabo, kamu doang jabo. Jadinya 5 episode, ini panjang sangat.